Intro Di acuhkan Sintayong, gelandang naturalisasi kirim pesan ke Punggawa Garuda Kantongi X Striker Juve, Bangce, Banjir Pujian Media Italia Tekal-teki kipar keturunan menghilang dari squad Timnas U17 Minder lawan Timnas Indonesia, Vietnam menjadikan Thailand bahan balas dendam Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya Di acuhkan Sintayong, gelandang naturalisasi kirim pesan ke Punggawa Garuda Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memilih untuk mencoret nama pemain keturunan senior ini Hingga buatnya beri pesan menohon Jelang menghadapi bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan Sintayong memutuskan untuk mencoret nama Kapten Persi Bandung yakni Mark Lok Mark Lok terpaksa absen membela Timnas Indonesia karena cedera yang dideritanya Ini menjadi kali kedua Mark Lok absen bertanding bersama squad Garuda Tak hanya Mark Lok, sejumlah pemain senior seperti Jordi Amat pun akan absen karena hal serupa Padahal squad Merah Putih akan kedatangan pemain anyar yakni Martin Paes Yang akhirnya bisa membela Tim Merah Putih Mark Lok pun memberikan pesan khusus bagi rekan satu timnya itu Tentu saja saya ingin mereka menang dan saya juga mendoakan yang terbaik Saya selalu mendukung meski kali ini saya mendukungnya dari rumah Kata Mark Lok Lok mengakui bahwa Sintayong masih akan memanggil pemain terbaiknya Demi mendapatkan poin penuh di dua lagang melawan Arab Saudi dan Australia ini Dengan absennya Jordi Amat dan Mark Lok, mantan pemain PSM Makassar ini pun mengakui Ada sosok senior lain seperti Sandy Wall dan Saint Patinama yang akan merangkul tim Lok pun menghormati keputusan Sintayong yang memilih untuk mencoret namanya Meski diakini sudah berangsur-angsur pulih dari cederanya Sintayong akan lebih dahulu mengumpulkan Timnas Indonesia untuk menjalani persiapan timnya pada akhir Agustus nanti Kantongi X Striker Juve, Bang J Banjir Pujian Media Italia Resmi debut di Sari Albarang Venezia Performa Juizas mendapatkan pujian dari publik Italia Pelatih Venezia Eusebio Di Francisco mainkan Juizas sebagai starter ketika melawan Fiorentina pada minggu 25 Agustus kemarin Debut bank Timnas Indonesia di Sari A ini terbilang berjalan baik Catatan statistiknya pun mentereng Dimana ia berhasil mencatatkan 3 kali clear range, 1 kali intercept dan 1 kali tackle sukses Pemain Borussia 24 tahun itu mampu memenangkan 1 dari 4 duel udara dan duel di bawah yang ia coba Agurasi operanya pun mencapai 96% dari 52 percobaan Penampilan Juizas di laga debutnya ini mencetak perhatian media Italia Dimana back Timnas Indonesia ini dianggap punya kepemimpinan yang bagus Dipasal sebagai playmaker di lini belakang, dia memimpin pertandingan dengan percaya diri Tulis laporan Tuto Venezia Sport Menariknya dalam laga ini, Isis juga mampu mengunci pergerakan Moise Kean selaku ujung tombak tuan rumah Melihat performa hebat Isis dan desain Indonesia pun ikut bangga Isis dibancuri pujian karena sanggup membendung Kean yang dulu pernah memperkuat Juventus Pelatih Venezia Yusobio Di Francesco pun mengaku puas atas kinerja Isis dan pasukannya di lini belakang Tekal teki kipar keturunan menghilang dari squad Timnas U17 Kipar Diaspora yang punya postur sedinggi 185 cm Aidan Bonfani tidak masuk dalam squad Timnas Indonesia U17 ketika melawan India U17 Mengapa? Timnas Indonesia U17 melakoni laga ujung jopang melawan India U17 pada minggu 25 Agustus kemarin Nova Arianto menurunkan pemain-pemain andalan seperti Mati Becker, Putu Panji hingga Zahabi Golly Meski begitu, netizen tanah air mencari-cari sosok Aidan Bonfani Kipar 185 cm asal Belanda yang memang ikut TC Garuda Asia Aidan yang sudah tiba di Indonesia justru tidak masuk pertandingan Timnas Indonesia U17 melawan India U17 Usianya baru 15 tahun dan saat ini menimba ilmu bersama klub di Amsterdam AVV Ziburgia U17 Statistik Aidan Bonfani pada musim lalu mencatatkan 14 klinshi dari total 24 pertandingan Aidan Bonfani bahkan juga terpilih sebagai man on the match sebanyak 12 kali Salah satu catatan yang mengesankan pula adalah keberhasilannya menepi 10 dari 13 tendangan penalti Kabar baiknya Aidan Bonfani sendiri dikabarkan tidak dicoret Ia memang tidak tampil karena sedang sakit tapi ada di bangku penonton ketika Timnas Indonesia U17 melakoni laga uji coba Nah, Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas India Dimana 3 gol itu dicetak oleh Evandra, Vandi, dan juga Mirza Sementara itu anak asuh Nova Arianto akan kembali menjalani laga uji coba melawan India lagi pada selasa 27 Agustus ini Aidan Bonfani pun diharapkan bisa diberikan kesempatan bermain Minder lawan Timnas Indonesia, Vietnam menjadikan Thailand bahan balas dendam Ibas kekalahan Vietnam atas Timnas Indonesia buat publik meminta squad The Golden Star Warriors kalahkan Raja ASEAN yang dalam 5 tahun terakhir gagal dikalahkan Sekadar diketahui, Thailand, Vietnam, dan Rusia akan ambil bagian dalam turnamen ini yang dilangsungkan di Vietnam pada 5 hingga 10 September mendatang Nantinya ketiga tim itu akan saling bertemu dan kebetulan duel raksasa Asia Tenggara, Vietnam, dan Thailand akan tersaji di laga pertama pada 5 September nanti Timnas Vietnam Aswan Kim Sangsik protis membidik kemenangan di laga ini Selain karena bermain di kandang sendiri, Vietnam sudah lama tidak mengalahkan squad gajah perang Terakhir kali Vietnam menang atas Thailand pada 2019, tempatnya di ajang Kings Cup yang berlangsung di Thailand dengan menang skor 1-0 Setelah itu Thailand dan Vietnam bertemu 6 kali Hasilnya Thailand dominan atas Vietnam dengan rincian 2 kali menang dan 4 kali imbang Dua kemenangan itu disahabat Thailand di lag pertama semifinal piala AFF 2020 dan lag kedua final piala AFF 2022 Selain Thailand, sejatinya ada timnas Indonesia yang menjadi momok bagi timnas Vietnam Dalam 3 pertemuan terakhir di semua ajang, Vietnam selalu kalah dari squad Garuda Berturut-turut Vietnam kalah 0-1 dari timnas Indonesia di piala Asia 2023 Serta 0-1 dan 0-3 di kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Tak cuma di level senior, di kelompok U16, Vietnam U16 juga dipermalukan oleh timnas Indonesia U16 Bersuah di perebutan posisi ketiga piala AFF U16 2024 Vietnam U16 diajar timnas Indonesia U16 dengan skor telak 0-5 Kesimpulannya, Vietnam mencoba membidik Thailand lebih dahulu sebelum mencoba membalaskan dendamnya ke timnas Indonesia